Paulo Dybala adalah salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuata es Roma di bawah asuhan Daniel De Rossi. Penyerang Argentina ini telah mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan seri A sejak De Rossi mengambil alih posisi pelatih dari Jose Mourinho pada Januari 2024. Dybala telah menunjukkan keserbagunaan, kreativitas, dan kemampuan penyelesaian akhir dalam sistem serangan De Rossi. Bermain sebagai penyerang kedua, pemain sayap atau playmaker, dia juga telah membentuk kemitraan yang tangguh dengan Romelu Lukaku yang juga berkembang pesat di bawah asuhan De Rossi. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, performa Dybala telah meningkat secara signifikan di bawah asuhan De Rossi yang memberinya lebih banyak kebebasan dan kepercayaan diri untuk mengekspresikan diri di atas lapangan. Dybala pun mengapresiasi pola De Rossi dan mengatakan bahwa dia merasa senang dan termotivasi bermain untuknya. Dybala juga mengungkapkan kekegumannya kepada De Rossi yang merupakan salah satu pemain idolanya. Dybala mengatakan bahwa dia ingin membayar kepercayaan De Rossi dan membantu Roma mencapai target mereka musim ini. Permainan terbaik Dybala di bawah asuhan De Rossi bisa dibilang terjadi dalam kemenangan 3-2 mereka atas Torino pada 26 Februari 2024 lalu. Ketika dia mencetak hat-trick dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Gol keduanya bahkan sangat istimewa dengan sepakan keras tak terbendung dari luar kotak penalti. Dybala sampai memeluk De Rossi setelah gol keduanya itu menunjukkan ikatan yang kuat dan rasa saling menghormati antara keduanya. Itulah hat-trick pertama Dybala sejak September 2017 silam saat dia masih bermain untuk Juventus. Tiga gol ke gawang Torino juga membuatnya masuk lima besar top skor sementara Serie A dengan sebelas golnya. Dan yang menarik sebagian besar golnya tersebut dibuat dalam 10 pertandingan terakhir. Dimana sebelumnya dia hanya mampu mencetak dua gol pada delapan pertandingan pertama musim ini. Statistik mencatat Dybala mencetak rata-rata satu gol tiap 66 menit pertandingan Serie A sejak awal 2024. Pren bagus yang membuatnya mengoleksi 17 gol dan asis musim ini hanya dalam 17 pertandingan yang dimainkan. Dybala bergabung ke AS Roma pada Juli 2022 dengan status free transfer setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Juventus. Sejak itu dia telah membuat 44 kontribusi gol dengan perincian 30 gol dan 14 asis dalam 49 pertandingan untuk Roma. Dan musim ini Dybala berada di jalur yang tepat untuk mengulang musim terbaiknya di Serie A. Sebagaimana dibuatnya pada 2017-2018 lalu dimana dia mencetak 22 gol dan 5 asis dalam 33 pertandingan Serie A kala itu. Dybala pun menegaskan statusnya sebagai pemain kunci bagi Roma dan De Rossi yang berharap dapat membawa tim ini finish di empat besar dan meraih trofi Europa League. Dybala telah membuktikan kualitas dan konsistensinya di bawah asuhan De Rossi dan dia akan menjadi pemain yang krusial bagi kesuksesan Roma di laga-laga tersisa musim ini. Legenda Roma, Giuseppe Gianini bahkan tanpa ragu menggelari Dybala sebagai pemain terbaik yang pernah dimiliki Roma setelah sang legenda Francesco Totti, terutama dalam hal kualitas dan kreativitas. Meskipun tentu saja kegemilangan Dybala nggak lepas dari peran De Rossi di kursi pelatih, legenda Roma yang kini membawa klub ibu kota Italia itu memasuki babak baru. AS Roma adalah salah satu tim tersukses di seri A, divisi terata sepak bola Italia. Klub ini telah memenangkan 3 gelar Liga, 9 trofi Coppa Italia dan 2 gelar Supercoppa Italiana. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Roma kesulitan bersaing dengan klub-klub seperti Juventus, Inter Milan dan AC Milan dan belum pernah memenangkan trofi domestik sejak 2008. Pada Januari 2024, Roma menunjuk Daniel De Rossi sebagai pelatih kepala baru mereka, menggantikan Jose Mourinho yang dipecat setelah rangkaian hasil buruk. De Rossi adalah legenda klub yang telah bermain untuk Roma selama 18 tahun dan menjadi kapten tim selama 12 musim. Dia juga merupakan pemain dengan jumlah penampilan terbanyak kedua dalam sejarah tim nasional Italia dengan 117 penampilan dan 1 gelar Piala Dunia di tahun 2006. Kedatangan De Rossi telah memicu kebangkitan performa Roma, dengan tim ini telah memenangkan 5 dari 6 pertandingan di Serie A, mencetak 16 gol dan kebobolan 8 gol. De Rossi telah menerapkan gaya permainan menyerang dan menghibur dengan mengandalkan kreativitas dan kecepatan Paolo Dybala serta Lorenzo Pellegrini yang telah mencetak 10 gol di antara mereka di bawah mimbingannya. De Rossi juga menunjukkan fleksibilitas taktis, beralih di antara formasi dan sistem yang berbeda tergantung lawan dan situasinya. Filosofi De Rossi didasarkan pada gagasan bahwa kemenangan lebih penting daripada menjaga clean seat dan mencetak lebih banyak gol daripada lawan adalah tujuan utamanya. Dia mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk menang 3-2 daripada bermain imbang 0-0, dan dia tidak keberatan untuk kemasukan gol selama timnya mencetak lebih banyak gol. Dia juga memuji kualitas dan karakter para pemainnya, dengan mengatakan bahwa mereka mampu menghasilkan gol-gol spektakuler dan mengatasi kesulitan. Peran De Rossi dalam kebangkitan Roma tidak hanya dalam perkara taktis, tapi juga memotivasi dan emosional. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan klub fans dan kota, dan dia tahu bagaimana cara menularkan semangat serta kepemimpinannya kepada tim. Dia juga telah mengembalikan kepercayaan diri dan kegembiraan dalam bermain yang sempat hilang di bawah asuhan Mourinho, yang banyak dikritik karena pendekatannya yang negatif dan defensif. De Rossi mengatakan bahwa dia ingin membuat Roma menjadi tim yang dapat dibanggakan oleh para penggemar, dan dia berharap dapat membawa kembali beberapa trofi ke klub yang dia cintai.